Teleskop luar angkasa Hubble mendeteksi beradaan molekul air di sebuah planet ekstrasurya atau exoplanet yaitu GJ9827D yakni berjarak 97 tahun cahaya dari bumi. Planet ini berukuran dua kali diameter bumi dan menjadi planet ekstrasurya terkecil yang memiliki uap air di atmosfernya. Para astronom sendiri belum mengungkap sifat sebenarnya dari atmosfer planet yang tidak biasa ini. Namun penemuan ini membuka jalan bagi penyelidik lebih lanjut ketika mereka berupaya memahami asal usul planet di luar tata surya kita. Kondisi planet GJ9827D yang sangat panas ini setara planet Venus disebut membuat air di atmosfer berubah menjadi uap panas. GJ9827D pertama kali ditemukan oleh teleskop luar angkasa Kepler-Nazal pada tahun 2017. Planet ini menyelesaikan orbit di sekitar bintang KTM setiap 6,2 hari. Bintangnya GJ9827 ini terletak 97 tahun cahaya dari bumi di konstelasi Pisces. Setelah ditemukan, astronom kemudian mengamali planet ini secara signifikan. Tim peneliti berhasil mengidentifikasi bahwa GJ9827D merupakan planet setengah air, setengah batu, dan ada banyak uap air di atas benda berbatu yang lebih kecil. Meski begitu, penemuan ini membuka pintu bagi S2 di masa depan terhadap jenis planet lain dengan menggunakan teleskop luar angkasa Jamsweb. Terutama, karena dapat melihat lebih banyak melalui pengambatan infamerah, membawa karbon seperti karbon monoksida, karbon dioksida, dan metana. Terima kasih telah menonton!